Nah dari atau bertolak dari apa yang dialami oleh Paulus ini, saya juga mau mengajak kita hari ini untuk belajar bahwa memang bukan hanya pengalaman Paulus, tapi pengalaman kita bisa menjadi pengalaman kita bahwa ketika kita berdua sesungguh-sungguh apapun, Tuhan bisa tidak mengabulkannya. Ya, maka pertanyaannya, mengapa Tuhan tidak mengabulkan doa secara khusus doa Paulus? Saya akan menjelaskan ini dengan menjelaskan dengan hal negatif baru positif. Mengapa Tuhan tidak menjawab doa, tidak mengabulkan doa Paulus? Pertama, bukan karena Paulus bukan anak Tuhan. Bukan karena Paulus bukan anak Tuhan. Tidak dikabulkan permohonan Paulus tidak berarti Paulus sekali lagi tidak berarti dia bukan anak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menjawab dia. Yaitu tidak. Karena kalau dia bukan anak Tuhan, Tuhan tidak akan menjawab. Waktu Tuhan Yesus mengajar doa Bapak kami di Matius 6-9, karena itu berdoa lah demikian, Bapak kami yang di surga. Berarti yang berdoa ini anak. Anak lagi minta kepada Bapak. Anaknya siapa? Anak Allah. Ya kan? Anaknya Bapak. Kapan seorang jadi anak? Anak Allah. Waktu dia percaya Yesus, dia jadi anak Allah. Kalau orang belum percaya Yesus, dia bukan anak Allah. Maka pada waktu seorang bukan anak Allah, lalu dia datang bilang, Bapak kami yang di surga. Eh, aku bukan Bapak. Kalau Tuhan bisa ngomong ya. Maka untuk orang yang tidak beriman, atau bukan anak Allah, maka Tuhan tidak gubris doanya. Tuhan tidak menjawab doanya. Dengan perkecualian. Kalau Tuhan memang mempunyai rencana memanggil dia, atau memperkobatkan dia misalnya. Tapi pada dasarnya orang kalau bukan anak Allah, maka Tuhan tidak gubris doanya. Tapi bahwa Paulus itu doanya dijawab, biarpun tidak dikabulkan, itu menunjukkan Paulus betul-betul anak Tuhan. Maka tidak dikabulkannya doa Paulus. Tidak menunjukkan bahwa dia bukan anak Tuhan. Jadi kalau saudara adalah anak Tuhan, itu jaminan Tuhan menjawab doa saudara. Tapi bukan jaminan Tuhan mengabulkan doa saudara. Biarpun Tuhan tidak mengabulkan, tapi dia pasti jawab saudara. Karena saudara anak. Kalau saudara bukan anak, memang tidak ada alasan Tuhan menjawab saudara. Dengan kita adalah anak. Maka dia bisa menjawab dan dia bisa mengabulkan. Saya punya cerita lama bagaimana dua orang anak ngobrol di Dermagah. Sementara mereka dua ngobrol, tiba-tiba ada satu kapal lewat. Lalu anak yang satu bilang, kamu percaya gak? Kalau gue panggil kapal itu pasti datang. Lalu yang satu memangnya kapal nenek moyangmu. Lalu si anak naik di atas batu, dia buka bajunya. Lalu dia panggil-panggil kapal itu. Eh, tau-tau. Kapal itu langsung berlabuh di situ. Langsung kaptennya turun. Hormat! Lalu yang satu bingung. Kok bisa? Ya, karena kapten kapal itu bapakku. Ya kan? Eh, karena bapak makanya datang. Coba kalau gak kenal. Kamu pergi ke Dermagah sampai ketiang bengkak juga itu kapal tidak datang kan? Jadi, bahwa doa Paulus tidak dikabulkan. Itu tidak berarti dia bukan anak Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Jelang tahun kedua, Yayasan Karya Bati Esra Solo terus berkiprah dan semuanya tidak terlepas dari segala bentuk dukungan dari saudara-saudari simpatisan di seluruh pelosok negeri, bahkan di luar negeri. Karena itu kami begitu bersuka cita dan bersemangat dalam melayani. Dukungan saudara berupa dana telah memberkati begitu banyak pekerjaan Tuhan yang dipercayakan melalui yayasan kami. Pembangunan gedung sekolah bioba yang masih dalam proses pengerjaan, perluasan wilayah pelayanan mobil pintar dengan dibukanya satu pos baca baru di daerah Kabupaten Kupang dengan jumlah anak binaan kurang lebih 50 orang anak. Program rutin mingguan Esra Solo menjawab. Program ini sudah menjawab sekitar 1.200an pertanyaan selama 120an episode berjalan. Penyaluran bantuan sosial berupa bantuan kesehatan, pendidikan, sembako, material pembangunan, dukungan dana bagi pelayanan hamba-hamba Tuhan dan gereja. Dan dengan segala fasilitas broadcasting dan multimedia yang cukup memadai, Yayasan Karya Bhakti Esra Solo terus berupaya menjalankan visi dan misi pemberitaan Injil dengan cara yang lebih kreatif dan menarik melalui pembuatan film rohani lokal bertajuk bukan sebatang toge yang akan segera tayang sebagai salah satu sarana penyebaran Injil yang efektif di era digital saat ini. Jika saudara diberkati dengan pelayanan kami dan rindu untuk terus mendukung pekerjaan Tuhan jadilah berkat dengan menyalurkan persembahan saudara melalui nomor rekening yang tersedia. Setiap persembahan saudara akan digunakan sesuai kebutuhan pelayanan dan operasional Yayasan. Tidak kata terbaik yang dapat kami sampaikan selain limpa terima kasih. Mari terus berkarya dan berbuah bagi Tuhan dalam setiap pekerjaan yang baik bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Allah Tritunggal memberkati. Shalom.